Intro Pengadilan Negeri Sorong kami sore menggelar sidang laju dalam perkara gugatan perdata warga SP1 Aimas Kabupaten Sorong terhadap pemilik penangkaran buaya CV Mitra Lestari Abadi dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sorong sidang kali ini beragendakan mendengarkan warga SP1 Aimas sidang perdata ini dipimpin Majelis Hakimian diketuai Dinar Pak Pahan SHMH pihak penggugat diwakili kuasa hukumnya Makso Esa Esa sementara Kepala Bidang Teknis BKSD Asorong Heriwibowo didampingi pengacara Benrina Pitupulu mewakili pihak tergugat BKSD Asorong sebelum pembacaan gugatan Majelis Hakim meminta pihak tergugat menunjukkan surat kuasa namun ketika surat kuasa tersebut ditunjukkan kepada penggugat Makso Esa Esa langsung menyatakan keberatan terhadap kop surat kuasa tersebut dimana tertulis surat kuasa khusus padahal seharusnya menurut penggugat tertulis surat kuasa substitusi karena dua aparat sipil negara tersebut mewakili Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup surat kuasa khusus tidak berlaku bagi ASN hanya berlaku kepada advokat kalau mereka memperlukan kalimat khusus itu tidak berlaku bagi seorang pegawai negeri hanya berlaku bagi seorang pengacara karena sangat berkait dengan Undang-Undang Menteri Kehutanan 2003 tentang advokat yang berkait menerima kuasa khusus adalah seorang advokat itu murni advokat itu murni advokat kalau kuasa khusus katakan dia tadi menyebutkan tidak membeda kenapa kalau menyebutkan bahwa kami bisa rempohi kami tidak mempersoalkan itu karena kita sangat-sangat mempertinya turun tapi kalau dia tetap pada kenapa dia akan tetap tolak karena kehendak ketemu acara tidak sebetulnya begitu sementara itu Kabit Teknis BKSDA Sorong Heri Wibowo ketika dikonfirmasi terkait keberatan penggugat menjelaskan surat kuasa khusus ini dipakai bagian hukum Kementerian KLH di sidang manapun di seluruh Indonesia dan tidak pernah ditolak kecuali saat sidang di pengadilan negeri Sorong surat kuasa ini kan tadi juga kita punya argumentasi bahwa memang surat kuasa khusus ini sudah dipakai di berbagai persidangan hampir di seluruh Indonesia teman-teman kan dari Jakarta kalau kami yang di daerah kan tentu baru ini juga nah kalau argumentasi kami ya itu sebenarnya sudah benar tadi kan dan kami juga sempat mempertanyakan pas kasidang ini bahwa antara retik hakim untuk menjaga apa namanya yang keberatan dari penggugat ketua materi rakyat ambil jalan tengah untuk diputuskan seperti itu ya sudah kita nanti ikuti aja sesuai yang disampaikan tapi tetap kami berkoordinasi dengan Biro Hukum yang ada di Kementerian Majelis Hakim meminta pihak tergugat untuk melakukan revisi terhadap surat kuasa tersebut sidang gugatan perdata warga SP1 Aimas Kabupaten Sorong ini akan dilanjutkan 5 September nanti masih dengan agenda yang sama yaitu mendengarkan gugatan warga Dari Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tim Liputan mengabarkan kemudian Terima kasih.